Assalamualaikum bunda semoga semuanya masih selalu dalam keadaan seh dan afiah ya di video kali ini dapur cumpakaraya ingin berbagai resep cara memasak daun kates supaya gak pahit nah ini daun katesnya saya pakai satu ikat ini tadi saya beli harganya 3000 ya biasanya sih saya gak beli tapi berhubung lagi gak ada daun katesnya makanya beli langsung aja ini mau saya petikin daunnya pilih yang muda kemudian batangnya kalau muda dimasak juga enak loh nah ini udah selesai saya petikin sekarang mau saya cuci dahulu nah biar lebih enak nanti mau saya tambahin pakai udang rebon ini udang rebonnya saya beli 2000 langsung aja ya direndam menggunakan air nah kemudian ini saya udah siapin air yang udah mendidih tambahkan beberapa lembar daun jambu kemudian satu jempol asam jawa setelah itu langsung aja daun katesnya dimasukkan ya direbus sampai empuk nah karena ini wadahnya sempit jadinya bunda bisa itu ya tekan-tekan supaya semuanya itu tercelup ke air nah sambil diaduk-aduk dibolak-balik gitu ya biar cepat empuk nah sekarang udah empuk langsung aja mau saya tiriskan kemudian saya siram pakai air dingin setelah itu ini diperas airnya dibuang terus dipotong-potong seperti ini ya supaya menjadi lebih kecil-kecil dan lebih mudah nanti kalau mau buat dimakan bumbunya tiga siung bawang putih kemudian seperempat bagian bawang bombay kalau mau diganti bawang merah empat siung ya empat buah cabai merah besar dipotong serong seperti ini kemudian cabai rawit 20 buah dipotong jadi dua satu buah tomat potong memanjang seperti ini dua lembar daun salam dan lengkuas satu jempol ya dimemarkan setelah itu semuanya bumbunya ini ditumis sampai baunya harum gunakan api yang kecil supaya tidak mudah gosong sambil dioseng-oseng ya lalu tambahkan lengkuas dan daun salam tambahkan tambahkan juga garam satu setengah sendok teh gula merah satu sendok teh dan kaldu bubuk seperempat sendok teh semuanya dioseng-oseng sampai tercampur merata gula dan gulanya meleleh kemudian masukkan udang rebonnya masak sampai udang rebonnya matang tambahkan kecap manis satu sendok makan kemudian jika udang rebonnya sudah matang langsung aja daun katesnya dimasukkan ya aduk-aduk sampai udang rebon bumbu dan daun katesnya benar-benar menyatu dan merata dan ini semua bahannya sudah matang ya jadi oseng daun kates atau daun papaya dengan udang rebonnya sudah matang ini rasanya pas banget enak banget dan tidak pahit ada pahitnya tapi tidak banyak sedikit nah buat semuanya jika bermanfaat dukung terus channel ini ya dengan cara like subscribe aktifkan loncengnya kemudian komentar supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya sekian dulu videonya sampai ketemu di video saya yang lainnya terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati